halo halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video pertama saya di channel ini ya oke saya akan mereview film danur tiga sunyanyuri karya Ria Saraswati ini adalah tipe horror film tipe horror diproduksi oleh Manoj punjabi dengan sutradara Awis Suryadi nah film ini waktu pertama kali rilis tanggal 26 September nah pada hari Jumatnya film ini berhasil meraih penonton terbanyak keempat dalam sejarah perfilman Indonesia dengan sekitar 251.000 penonton pada hari pertama dan mengalahkan film Dilan 1990 ya pemeran utamanya adalah perilis sebagai Risa dan Sandrina Michelle dan yang lainnya dan film ini mempunyai lima anak dan mereka adalah hantu yang tak pasat mata ya dan anak-anak ini ya sejarahnya sih dari Belanda sih yang saya tahu mereka bernama Peter William Jensen Hans dan Hendrik ceritanya mereka adalah anak-anak yang sering dihibur oleh si Risa tadi sering dihibur sama Risa mereka meminta bermain tapi ya karena sering mengganggu si Risa akhirnya marah ya itulah gambaran dari alur pertamanya ya dan sebenarnya di dalam lagu ini 80% adalah terdapat lagu yang sebenarnya ini adalah lagu boneka abadi boneka abadi ya boneka abadi lagu ini sejarahnya dari Belanda lagu-lagu Belanda ya lagu ini kalau dalam bahasa Sundanya yang kita sering yang bakal ada di bioskopnya berpunyi seperti ini abadi teh ayana gadu hiji boneka tekinten saya nak sarang lucu nak ku abdi di erokkan erok nak saya pisan cing mangga tinggali boneka abdi yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya seperti ini saya sekarang punya sebuah boneka tak terkira bagus dan lucu saya pakaikan rok roknya pun bagus ayo silahkan lihat boneka saya dalam liriknya sehingga ada yang serem ya guys cuma karena dibawakan dalam versi Sunda dan syairnya seperti itu maka bisa jadi efeknya serem ya dan sebenarnya lagu ini kalau dalam bahasa Jerman berpunyi seperti ini ini kalau nggak salah aksennya ya Hansen klingking allein indai witte welthainen stokat hundsten imbut ya seperti itulah kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti ini little hands went alone out into the white world stuff and had sweet him well he is a good spirit but his mother cry so much for she no longer has his little hands look the child sings his mind and return quickly home yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia Benz bahasa Indonesia itu eh beda jauh sama-sama yang lagu yang versi Sunda yang ada di film tadi ya kalau dalam film kalau dalam bahasa Indonesia nya artinya terjemahnya seperti ini kalau dari lagu originalnya Hans Hans kecil berkesendirian keluar ke dunia luas staff dan hard menyedia dia cocok untuknya dia dalam semangat yang baik tetapi ibunya sangat menangis karena dia tidak lagi memiliki Hans kecil melihat anak itu berubah pikiran dan kembali dengan cepat ke rumah seperti itulah kalau dalam bahasa Indonesia nya kalau saya pikir dari film danur tiga sunyanyuri ini adalah rekomendasi dari saya rekomendasi yang bagus kalau saya nilai adalah dari kalau dari lima bintang adalah 4,7 itu untuk penilaian saya karena apa karena dari pemerannya aja dan ada Prilly dan yang lain itu adalah pemeran yang tidak diragukan lagi yang secara acting itu bagus kalau dari pemerannya actingnya bagus dan dari latar dan propertinya bagus juga artinya enggak ngasal gitu maksudnya dari cara pengambilan gambarnya cara properti dari barang-barang dan yang ada di rumah itu adalah bagus karena saya melihat beberapa film Indonesia itu itu masih masih itu adalah enggak enggak banyak ada film yang ngasalan misalkan dirumah gitu rumahnya barang-barang yang ada di setting asal dia asal ngerekam aja gitu kayak gila kayak kita lihat di FTV biasa ya kali di televisi biasa kayak di sinetron biasa itu itu menurut saya nggak cocok untuk tampil di sebuah sinema layar besar menurut saya sih saran saya dan saya nggak sebut itu film apa kalau dari danur tiga sunyanya sunyanya yuriti ini bagus sekali dari settingannya dari settingan tempat latar dan tempat lainnya itu bagus kalau saya sih sering nonton film horor ya guys dari semua film sinema 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 yang ketonton itu 80 persen adalah horror dan 50 persennya adalah horror itu pintu tipe Indonesia ya ini menurut saya bagus sekali buat ditonton walaupun ada beberapa yang nggak cocok atau nggak suka dengan ya dengan film danur ini karena mungkin bagi saya mereka bukan tipenya kalian di horor yang mungkin mereka lebih cocok nonton One Piece atau Warpop yang lebih tebel komedi ya menurut saya sebagai penggemar film horor ini danur tiga punya nyurir adalah bagus karena saya menonton beberapa film horor itu endingnya absurd gitu nggak nggak ngenak kayak contoh mensomar kemarin filmnya bagus cuma ada beberapa adegan yang nggak cocok untuk diambilkan jadi dikat gitu jadi endingnya tuh nggak terlalu ngenak karena ada beberapa yang dikat kalau dari danur ini bagus kalau kalian mau nonton jangan nonton sendirian ya kalau saya nonton sendirian gak lah nggak punya pasangan dan saran saya kalau nonton film horor itu di hari libur ya kalau kalian nontonnya pada hari-hari biasa itu sepi itu sepi pengalaman saya pernah nonton film horor sendirian gak ada siapa-siapa baru intronya aja saya sudah saya sudah kabur ya nggak berani dan pembelajaran pembelajaran dari film ini adalah setiap kita nonton film horor pastikan takut ya guys ya kita takut lihat setangnya kita lihat gak tahu lihat efek dan suaranya sebenarnya yang paling kita takutkan itu bukan hantu guys kita nggak takut hantu bukan berarti kita nantang dia ya kita pergi ke kuburan nih saya nggak takut ini bukan seperti itu tapi dalam konteks ya saya menjalani kehidupan apa adanya saya jalan kehidupan seperti semestinya saya nggak melanggar hukum saya nggak bersebutuh dengan setangnya selagi seperti itu ya saya nggak melawan setan saya nggak mempermainkan hukum-hukum Tuhan itu nggak takut yang harusnya kita takutnya adalah maaf ya ini ceramah sedikit sakit ketika kita dosa ketika buat dosa kita ketika kita nggak sholat itu kalau anda bergabung pada kami sudah kalau kita nggak kalau kita permaksinya kalau kita menghibah kalau kita ria karena apa yang karena yang kita kalau melihat setan itu kita takut secara visual aja tapi kalau kita bergelimbang dengan dosa kita takutnya di alam akhirat itu guys dapat siksaannya kita nggak ada teman buat membantu ya itu adalah itu salah satu tujuan saya mengapa sering nonton film horror karena untuk pembelajaran saya untuk gambaran saya di alam akhirat karena sebagai pembelajaran saya karena kalau kita membaca ayat-ayat ini loh si siapa seksian rangka kayak gini tapi kita nggak punya gambarannya itu susah itu kalau kita nonton film horror bisa jadi pembelajaran itu salah satu ya seperti itulah inilah ini ini adalah video pertama saya maaf ya ini lantarnya masih kayak gini settingannya dulu saya pernah nonton eh pernah saya ambil video video yang pakai bahasa Inggris udah settingannya udah bagus udah tetapi susah sih ya guys mempengaruhi bahasa Inggris susah bisa ada seksi itu adalah video ini adalah video pertama dari saya jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah ini untuk support channel ini terus-menerus biar bermanfaat dan berkembang udah gitu ya terima kasih sudah nonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh